Intro Intro Disetia Kuman Kalo lagi bentuk bikin musik Biasanya sih kalo gue sih Gak gue paksain apa-apa sih Kalo gue lagi bentuk ya gue gue diem aja Gue ngikutin mood bener-bener gue ngikutin mood gue aja Kalo emang gak bisa Dan gak bisa menggunakan sesuatu Dari dalam hati gitu ya Yang keluarnya cuman asal-asalan gitu Formalitas pokoknya musiknya jadi Gua gak bikin sekalian Kayaknya temen sih Ya udah-udah sih Anak-anak yang dateng Gua anggap temen aja gitu Gua gak bedain level, gua gak bedain kualitas Atau apapun Atau kelas A, B, C Ya udah kalo ketemu temen aja menurut gue sih Kita sama-sama makan nasi juga Ngomongin aja lu Dari mana asal kerjaan lu apa segala macem Sebenernya Dipancing-pancing aja sih Kalo emang mau Emang niat ngobrol gitu Pasti akan ada yang diobrolin kok Dari hari pertama Pai hari ini Masih ngobrol juga Lewat Facebook kan Lewat chatting atau apapun itu Gue kemarin Kemarin baru ada yang ulang tahun lagi Eh baru Ada yang ulang tahun juga Pasti duluan bareng Sama gue juga Gimini juga Yang dari dulu terus Woy lumayan nih Sama ulang tahun ya Sampai kemarin masih Dari awalnya sejalan Yang terakhir gua dengerin lagunya lesa Dari perjalanan dari rumah ke sini gua dengerin lagunya Dari dulu kemarin sekarang Untuk album yang ini Sejujurnya Apa ya Gua sih gua merasa seneng dan gua merasa puas Dan gua merasa album ini Cukup mewakilkan Amat mewakilkan rasa kita bertiga sekarang Mungkin banyak orang yang bilang Aduh gak tau sih banyak apa engga ya Cuman ada beberapa dari temen-temen gua Yang bilang Simple banget ya musiknya Gak sekeran yang dulu Atau gak se sophisticated yang dulu Yang apa seawal kita bikin Kan sama kita bikin kan Emang beda Jalurnya sama yang lain Kalau sekarang kan emang yaudah Kita ikut mengkata hati aja gitu Kalau hasilnya ngepop Yaudah yaudah Ngepop gitu Jadi emang sebenernya Jiwa kita emang ngepop Cuman waktu itu mungkin emang Karena ada sesuatu dan lain Ada apa namanya Ada input-input dari band luar juga Kita nontonin Gua bikin ini keren ya Sekarang emang bener-bener kita gak dengerin apa-apa Kita emang bikin sesuai apa yang kita rasain Bagus Kalau menurut gua Dengan banyak yang musisi Sebenernya dari awal Alexa keluar Makin banyak Makin banyak Dan sampai titik hari ini Banyak banget musisi dan band-band yang keluar ya Dan Kalau dari sisi gua Tiga Logika aja deh Bagus Berarti industri musik gak jatah Karena makin banyak itu lah Kalau emang industri musik di Indonesia Udah terpuruk Seterpuruk-terpuruknya itu Gak bakal ada yang ngeband lagi Kalau Beberapa tahun belakangan ini Gua gak ada spesifik Artis Yang Kita bener-bener dengerin Kayak gua bilang tadi Untuk album ini Alexa bener-bener gak dengerin apapun Yang terjadi di album ini Itu adalah suara hati kita Memang ya udah yang kita keluarin Seperti ini Dan ternyata Medel Kita tuh ngepop Udah lah ngepop aja Jadi kita gak dengerin Lagi gak dengerin apa-apa sih Belakangan ini Setahun Setahun belakangan kita gak dengerin apa-apa nih Gak bener-bener Gak ada yang bener-bener Gak ada yang gue bakat Ada yang mengatakan Lu kalo belajar musik Lu belajar jazz Lu belajar pop Lu belajar plastic Nama lu belajar Beatles Ini udah aliran sendiri Nulit Tiba-tiba Tiba keluar mereka Yang belum pernah ada sebelumnya Jadi Jaman itu Mereka udah nyetain efek sendiri Mereka udah bikin sound sendiri Terus di jaman itu pula mereka ngeluarin lagu Kaya Strawberry Fields Terus tiba-tiba I Am The Walrus Yang emang patah banget dari jaman itu Tahun 60an tuh, orang masih suka rock and roll Masih suka nge-swing, tiba-tiba mereka patahin Mungkin across the universe Dan albumnya Yellow Submarine Mereka, gue rasa mereka Bukan dilahirkan untuk jaman itu